Kamar keningnya berapa, Bu? Sesuatu yang jelas, kawan-kawan sudah banyak memahami itu, adik-adik kita di SMA, SMP pun juga tahu, Bu. Tapi sekarang lebih rinci lagi, saya akan bertanya ada dua hal. Gempa di Jogja tahun 2006 itu disebabkan apa? Kemudian yang terakhir di Sulawesi Tengah itu disebabkan gempa akibat apa? Ada yang tahu? Oke, tektonik betul, tapi lebih teliti lagi, lebih dalam lagi. Oke, Pak, silahkan, Pak. Oke, itu dua. Nomor rekeningnya, Pak. Nomor sepatu, Pak. Nomor saya 41, Pak. Oke, sudah bagus sekali, sesar sungai Kaleopak, dan satunya lagi yang terakhir kemarin, waktu itu 7,4, itu adalah sesar Palu Koro. Lebih teliti lagi, sesar Palu Koro itu disebabkan oleh apa? Sesar Palu Koro yang lebih rinci lagi. Sesar Palu Koro itu ada lima segmen, dan dia panjangnya 1.500 km, dan yang kemarin bergerak itu sekitar 170 km, ada dua segmen yang bergerak. Ada yang bisa jawab? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Oh, tapi itu semuanya kita harus baca detail, supaya kalau ada informasi, kita coba telusuri lebih detail, maka kita bisa tahu. Oke. Pak, Pak. Ada yang bisa tahu? Ada yang tahu? Ada yang nanti. Pak, nyarat rumah, atau semuanya. Nah, itu disebabkan oleh segmen Palu dan segmen Saluki. Oke. Terus saya punya pertanyaan lagi, lebih lanjut lagi. Berapa pergeseran, kecepatan pergeseran dari sesar di Palu Koro itu. Ada yang tahu? Oke. Oke, berarti mulai nggak, Pak. Oke, saya coba jelaskan. Jadi, kenapa gempa itu terjadi di lokasi yang sama? Dan kenapa gempa itu bisa kita perkirakan, dan dia memiliki periode ulang atau ulang tahun gempa buminya itu? Jadi, kita ada tahu, kalau semakin cepat bergerak, jadi saya kan tadi tanya, sleep rate atau kecepatan geser. Kecepatan geser itu adalah pergeseran kecil sedikit demi sedikit untuk menghimpun sampai dia di batas kekuatan sesar itu tidak mampu menahan. Jadi, ketika dia tidak mampu menahan, dia akan tertak, kemudian dia akan bergerak. Mungkin saya sedikit akrobat, mungkin ya. Jadi, sesar itu adalah suatu bidang, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, dia bidang seperti ini, dan bidangnya itu kalau kita sebut itu kopling. Bahasa Inggrisnya itu kita sebut kopel-kopling, jadi pasangan dari kopling. Jadi, ketika dia itu bergerak sedikit demi sedikit, dia menghimpun. Ketika dia tidak mampu menahan lagi, dia akan bergerak dengan tiba-tiba gempa. Dia menghasilkan gempa bumi. Terus, kemudian setelah dia gempa, dia akan melalui tahap menghimpun energi lagi. Menghimpun energi itu dimasukkan oleh kecepatan sleep rate tadi. Sleep rate itu yang menentukan periode ulangnya setiap berapa ratus tahun sekali. Oke, itu namanya sleep rate. Satu sleep rate, satunya lagi offset. Offset itu adalah ketika satu kali terjadi gempa, dia akan bergeser. Dan bergesernya ini, itu bergantung dari besaran magnitud gempa buminya. Jadi, kalau gempa buminya magnitud 7,4 seperti di Palukoro, dia menggeserkan sekitar 6 meter. Jadi, tanah di sini robek, dan bagian di sini dia bergerak ke arah kiri saya itu bergeser 6 meter dari posisi saya. Kalau di sesar opak, itu magnitudnya sekitar 6 sekian, dia bergesernya itu cuma senti, 60 senti. Nah, itu. Itu yang kita harus pahami. Jadi, itu ada sleep rate, itu ada periode ulang yang menghimpun dari energi itu. Sesar Palukoro, dia itu mempunyai kecepatan 4 senti per tahun. Dia salah satu yang tercepat di darat. 4 senti per tahun, katakanlah dia itu kemarin menggeserkan 4 meter, maka perlu waktu sekitar 100 tahun. Jadi, ulang tahun gempa buminya di sana, itu range-nya itu antara 100 sampai 130 tahun. Itu, itu, itu fakta yang kita bisa tahu. Terus, kemudian di Jawa, saya lari dulu ke Sumatera. Sumatera itu dia kecepatannya antara 12 mm per tahun. Terus, bagaimana dengan Limbang? Nah, itu kita coba cari tahu lebih detail lagi. Oke, Ibu Bapak sekalian. Sudah paham belum gempa itu disebabkan apa? Masih ada pertanyaan? Bagaimana kau sampai milih itu, bagaimana caranya? Oke, itu pertanyaan yang bagus sekali. Pertanyaan yang bagus sekali, tapi saya jawabnya tahap selanjutnya. Karena akan saya coba jelaskan. Itu ada pergeseran, ada sleep rate, terus kemudian kita bisa hitung kecepatan pergeserannya. Ada lagi pertanyaan? Bagus sekali, Pak. Jadi kita sudah mulai incas ke permasalahan. Ada lagi pertanyaan? Kalau magnitude itu dikendalikan oleh apa, Pak? Dikendalikan oleh apa, Pak? Magnitude itu dikendalikan oleh, tadi saya bilang itu sesar, bidang sesar. Bidang sesar itu kan bidang friction. Bidang, sebuah bidang yang dia itu menahan energi. Kenapa megatrust itu besar sekali? Megatrust itu kan di laut. Saya coba akrobat lagi nih. Jadi, kalau namanya krak, lapisan krak. Lapisan krak itu kan dia tebalnya kurang lebih sama, sekitar 60 km. Yang seismogenik, jadi yang dia bisa menghasilkan gempa bumi. Jadi dia tebalnya seperti ini, kurang lebih sama di permukaan bumi. Terus kemudian, kalau strike slip system, dia itu tegak. Maka bidang yang, area yang menghasilkan gempa bumi, dia kan berupa kotak tegak. Tapi megatrust, dia itu miring. Kalau bidang miring, berakhir area-nya jauh lebih luas. Jadi, dia bisa menghimpun energi jauh lebih besar. Di darat, yang di strike slip system, dia magnitudenya paling besar kan 7,4, 8 itu udah super banget. Yang di laut, dia bisa menghasilkan magnitude sampai 9,4, 9,2. Seperti di Aceh, yang bisa menghasilkan gempa tsunami yang sangat tinggi itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Supaya clear nih, jadi Ibu Bapak kan bisa menjelaskan ke keluarga dengan jelas, sehingga kita tidak ada, saya nggak dianggap sebagai dukun aja gitu. Beberapa wartawan nanyain saya, Pak ini gimana prediksinya? Oh, saya bukan dukun, itu harus ada angkanya. Ketika saya tidak ada penelitian di situ, maka kita nggak bisa jawab apapun. Oke, sudah ada pertanyaan lagi? Atau sudah mulai bosan? Oke. Tentu mulai, hal yang baru, jadi cukup menang. Oke, baik.